Aku nanti channel, channelku nasi goreng Tonton ya Sekonconi nonton Nek dilok-lok ni Nek dilok-lok ni aja minder lor Jangan minder, pokoknya ya terus berkaya Berkarya Percaya tidak percaya Asalkan kita rutin membuat video ya Entah itu bermanfaat Ataupun tidak Kita membuat video terus unggah di youtube Ya 2 hari sekali, 3 hari sekali Kalau bisa ya tiap hari Itu tunggu 10 bulan Kok sui mentokang Gak ada video 10 sasi orang yang dibayar Orang yang dibayar kok gelem Gak ada video Ayo enggak, ayo anjeleput HP ini bubrah Rusak orang yang ganti Pertemu kembali lor Di channelnya Kang Mul A Loh senterku Colok ku wajahku pen putih tak senter Loh senter Ini tak senter ini kan putih Wajahku malian Gak ngomong apa Sudah beberapa hari Tidak kemana-mana lor Vlognya hanya di Sekitaran rumah saja Sembuh penjahaya Ini terakhir lampu Lampu senter lor Nah ini Bikin konten di rumah lor Kemarin itu Ada temen saya Yang Posting di Grup FB Grup Facebook Di tempat kami Dia posting itu Kampung Youtuber itu Terus banyak yang Komen di Facebooknya itu Komennya gini Caranya jadi Youtuber itu Bagaimana Ajarin dong Itu entah Cuman Mengisi waktu luang Terus membalas Postingan Temen saya Atau benar-benar Pengen belajar gitu Kalau benar-benar Belajar kan Bisa kita belajar Di tutorial Youtube itu Banyak Cara menjadi Youtuber Pemula Kalau menurut saya Saya ini Bukan teori Sudah mempraktekan Di dua channel Bukan hanya satu Tapi dua Tapi yang satu Belum monet Yang durian Ngebel Pororogo itu Ya pertama kali Kita Terus ada lagi Yang tanya Kang Untuk menjadi Youtuber itu Harus membeli Alat apa saja Kita tidak usah Membeli alat Yang mahal-mahal Tapi wajahku Kok elemen Gitu Alat itu Kita tidak usah Membeli Yang penting Kita punya HP Dan ada kuota Pulsa internet Ataupun WP Itu sudah jadi Terus bagaimana Caranya kita Membuat video Terus kalau Bingung Kontennya tentang Apa Membahas tentang Apa Kalau di Youtube Itu kan orang Yang dicari Itu tiga hal Ini Yang satu Itu informasi Kalau kita bisa Memberikan informasi Terhangat Terhangat Keopo Yang lagi populer Ibarat kata Ya musim durian Kita upload Tentang durian Musim rambutan Kita upload Tentang Tentang rambutan Terus channelnya Akhirnya ya Campur-campur Ya itulah Kalau kita Bisa fokus Sama satu Musim Atau tidak Kita upload Tentang rambutan Dari mulai Rambutan itu Tumbuh Dan Kita Memupoknya Dan sampai Berbuah Itu bisa menjadi Ratusan konten Setelah itu Setelah itu Pertama itu Kita vlog sekitar Ibarat kata Saya Ini lo Gas Kok gas Ini lo Dalam lingkungan Ku Ini Yang Lurungku Aku Ngulon Aku Ngalor Aku Itu Yang penting Kita punya HP Terus Kita Ingat Gmail Password Dan Email Itu Email Dan Password Nah Kalau Kita Tidak Tidak Ingat Email Dan Password Kita Menjak Kita HP Kita Kita Buat Membuat Konten Youtube Dan Kita Enggak Di Youtube Akhirnya Kita Tenar Nah Setelah Tenar Kita Kan Ganti HP Juga Nah Kalau Ganti HP Kalau Lupa Password Channel Kita Bagaimana Kan Juga Hilang Email Gmail Itu Email Password Kita Lupa Nah Setelah Itu HP Kita Kita Buat Bikin Video Itu Kalau Channel Bikin Channel Itu Mudah Nama Channel Itu Setelah Kita Punya Akun Gmail Pastinya Tiap HP Android Ada Akun Gmail Setelah Itu Kita Unggah Video Pertama Setelah Unggah Video Pertama Kita Promosi Pertama Pertama Halu Guys Aku Tentu Channel Youtube Bodo Nonton Channel Youtube Apa Ibarat Nasi Goreng Aku Aku Tentu Nasi Goreng Tentu Nonton Nonton Diter Nger Diter Jangan Minder Pokoknya Terus Berkaya Perkarya Percaya Tidak Percaya Asalkan Kita Rutin Membuat Video Entah Itu Bermanfaat Ataupun Tidak Kita Membuat Video Terus Unggah Di Youtube Ya Dua Hari Sekali Tiga Hari Sekali Kalau Bisa ya tiap hari itu tunggu 10 bulan kok sui mentokang ada video 10 sasi orangnya dibayar orangnya dibayar kok gelem ada video ada ngeleput HP ini bubrah rusak orangnya ganti iya terakhir lor jadi youtuber mental jadi ngelepas ini serasa jadi youtuber lor terus tiap 2 hari kita unggah video entah bermanfaat atau tidak kalau saya 10 bulan itu lor baru mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber setelah itu ditinjau oleh pihak youtube dan akhirnya monetisasi dan muncul iklan dan sampai sekarang itu sudah 1 tahun lor kalau di total dari pertama unggah video saya ya sudah 2 tahun 2 tahun besok Februari itu saya kan mulai unggah pertama itu di awal tanggal 17 Februari sampai sekarang itu kan akhir Januari 2022 saya pertama upload itu 17 Februari 2020 nah saya selama 10 bulan itu ya bikin video kadang ya video saya sendiri kadang ya video vlognya istri saya di Hongkong itu di luar negeri itu membuat video dan saya unggah ya banyak lah yang bilang saat saya itu belum monetisasi belum muncul iklan itu ya saya itu ya telinga saya itu ya rasanya risih kalau mendengar dipanggil sebagai wah kangmul youtuber youtuber keopo arti ini nah ternyata itu sekalipun kita unggah satu video bisa disebut menjadi youtuber kalau sudah tetangga kita temen kita memanggil kita youtuber kita gaspol lor pokoknya bikin video terus tapi aku malu kan kang kalau di keramaian bikin video bisa gak usah mikirin orang-orang pokoknya pengen bikin video ya bikin selama itu di ruang publik bisa kita membuat video contohnya seperti di tempat wisata itu kita bisa bikin video di sana terus di perjalanan terus di kebun terus di lingkungan sekitar kita selama itu tidak melanggar peraturan pemerintah dan kearifan lokal sah-sah saja lor kita nah untuk ya kebetulan saja untuk channelnya kangmul itu kan pas bikin itu terus musim pandemi itu banyak orang di rumah jadinya lah setelah bikin video bagaimana kang untuk mempromosikan channel kita ya promosikan di platform lain lor seperti facebook lor lor aku gak channel youtube lor tahun-tahunan bodoan sempat lor diunggah neng facebook lah muda ake sing buli lor ngoku disiap-siap siapkan ini lor untuk mendengar dan membaca bulian itu tapi itu menjadi semangat kita untuk terus berkarya lor ala untuk kontennya kangmul ayah adanya seperti ini tapi setelah itu lor saya berpikir berpikir tentang di tempat saya kan banyak durian dan banyak membudidayakan yang tanam durian tanam pohon durian dan sebagainya dan musim sebenarnya di bulan januari 2021 ini pertengahan ya musim panen raya untuk durian ngebel ponorogo tapi saya itu membuat untuk membuat konten itu kadang itu males lor kan channel saya yang durian ngebel ponorogo itu kan belum monet belum ya keluar iklan satu dua kali tapi itu kan iklan iklan haknya youtube bukan untuk kita karena channel saya belum mencapai 4 ribu jam tayang yang durian ngebel ponorogo itu makanya kadang itu rasa males itu muncul jangankan itu yang channelnya Kang Mulai yang sudah keluar iklan saja terkadang itu mau bikin video itu males terkadang ini lor centernya kalau saya ke sini memang lightingnya lampunya itu dari pencahayaan dari center ini apa youtuber ramu dalblast ini yang ingin bayaran dolar kalau kita itu pengennya kalau kita sebagai youtuber pemula jangan memikirkan dolar dulu kalau kita memikirkan dolar akhirnya pusing ya kita sambil bikin video itu ya sambil bekerja kalau di desa kan banyak pekerjaan pekerjaan ya seperti berkebun ataupun apa pekerjaan kita dimanapun bisa sebenarnya kita membuat video itu selama itu di ruang publik setelah 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 bikin video setelah di share di akun media sosial kita entah di fb ataupun ig ataupun apalah itu channel kita kita berkunjung ke channel kalau bisa ya channel channel besar dan channel sesama sesama pemula juga kita kunjungi tapi yang penting itu seperti kata unggahan saya kemarin itu tidak usah sepam maksudnya sepam gini kalau kita komentar di channel-channel temen kita ataupun channel yang besar channel idolanya kita siapa idolanya ya setiap orang beda-beda itu jangan kita bilang saya sudah subscribe channelnya abang channel saya subscribe juga ya bang jangan gitu ya ibaratnya channelnya itu channel masak ya kita komen sesuai dengan judulnya kalau masak orek tempe ya wah orek tempenya sedap nih kak terima kasih ya resepnya ini saya praktekkan juga kapan-kapan jangan kita komen subrek balik ya kak gitu terus aku link apa ya pengen youtube ini komen anak kak maksudnya kak itu menghargai gitu loh menghargai konten yang lain konten kreator yang lain jadinya jadinya kita memanggil kak itu kan lebih lebih meskipun usianya mungkin muda ya dia tapi kita memanggil kak itu menghormati gitu loh mungkin dia muda usianya tapi banyak ilmunya akan mulai bisa ilmunya para orang itu ya pengen nih lor ya semua aku lah pokoknya ini pengen jadi youtuber jadi ini ya ya kudunggai video terus semangat ya semua ini lor ngelantur cukup dia diganti kok diganti terus ini lor semangat ini kan youtuber mengulas yang pengen jadi youtuber nek tahiki neorakwat ya wis leren ai preyo ai lor wis penak tur wair asada di youtuber